Gembiraan memuncak pada saat pertandingan berakhir, Sindi dengan segala euforianya menghampiri tentara dan petinggi nasi, kemudian ia menari-nari sambil tertawariuh. Membuat para Nazi semakin kesal. Beberapa bulan sejak pertandingan itu, tepatnya 23 Januari tahun 1939, salah seorang rekan Sindi, Gustav Hartman, menemukan sang maestro sepihak bola itu tewas dalam keadaan mengenaskan. Terkunci di apartemennya sendiri bersama sang kekasih Camilla Castignola, hasil pemeriksaan resmi menyebutkan Sindi tewas karena racun karbon monoksida, kekasihnya. Camilla Castignola yang berada di sampingnya sekarat, sebelum bisa membuat kesaksian, nyawa Camilla melayang di rumah sakit. Banyak sumber yang meyakini bahwa kematian Sindi dan kekasihnya dilakukan oleh Nazi. Dugaan semakin kuat setelah kasus ini ditutup secara paksa